Mikro kedepannya menciptakan bagaimana pada pasar COVID ini kita tidak terbelegu pada COVID saja. Untuk itu tentu sehatan, pendidikan menjadi satu langkah kita bagaimana program-program itu tentu berjalan dengan baik. Tentu peningkatan ekonomi juga dalam hilih mikro kita akan lakukan. Dan tentu dalam hal yang disampaikan tadi, seperti yang disampaikan Pak Pembenur, infrastruktur itu hal satu kewajiban kita. Yang kita harapkan bahwa pada COVID seperti ini kita cepat turun. Untuk itu kita bekerja dengan sebaik-baiknya, kita melakukan satu survei bagaimana tata laksana COVID yang baik. Kedepannya tentu kami mohon doa kepada masyarakat, metro seluruhnya dan semua elemen-elemen masyarakat. Tentu juga dalam hal ini kerjasama kita dengan legislatif, unikatif itu akan berjalan dengan baik. Ada dua komponen yang harus kita perhatikan, yaitu satu harus adanya good corporate governance dan good civil society governance. Dan kalau industri itu sudah berjalan dengan baik, tentu itu akan membangun kota metro lebih bagus lagi. Silahkan melakukan investor di metro, kita terbuka sekali, metro adalah kota yang sangat kondisiali, dia berada pada tengah-tengah, dari titik tol kita pun sangat dekat sekali. Dan metro banyak anak-anak muda yang sangat kreatif di sana. Silahkan para teman-teman media berkunjung ke metro, di mana nanti teman-teman media akan melihat bahwa metro adalah mempunyai sumber daya manusia yang hebat sekali. Pak Wakil mau menambahkan, cukup ya, saya kira cukup ya.